KOMISI 7 DPR RI mengapresiasi PT. Toba Palp Lestari atau PT. TPL yang melakukan pengelolaan hutan taman industri yang berkelanjutan dalam kegiatan produksinya sehingga ramah lingkungan, khususnya pada kualitas air dan autobah Sumatera Utara. Ditemui dalam kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara, anggota KOMISI 7 DPR RI Kurtubi mendorong sistem produksi PT. TPL dengan pengelolaan hutan tanaman industri yang berkelanjutan dapat dipertahankan. Karena selain ramah lingkungan, juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Memang PT. Toba Palp Lestari ini kan industri berbasis renewable energy sebagai bahan baku. Di mana pohon yang ditanam sebagai HTI hutan tanaman industri ini berpengaruh terhadap suplai air dari Danau Toba. Ini kombinasi yang ide yang sangat bagus, menakalah hutan industri ini bisa dipertahankan terus. Kurtubi mendorong PT. Toba Palp Lestari untuk mempertahankan prestasinya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Terlebih lagi, PT. TPL berhasil meraih proper kategori biru pada 2017 lalu. Ia juga mendorong agar PT. TPL untuk bisa mendapatkan proper hijau di masa yang akan datang, sehingga dapat membantu menjaga kelestarian alam sekitar. Kita dorong untuk bisa memperoleh hijau. Ini bentuk nyata Komisi 7 mendukung perusahaan-perusahaan perlu jalan, tetap jalan, tetap jalan, tetap jalan, tapi Anda tidak boleh merusak lingkungan. Bila perlu dengan kehadiran Anda, lingkungan akan tambah bagus, tambah bersih. Dari Provinsi Sumatera Utara, STK RTK, TVR Parlemen melaporkan.